5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Nah tentunya adik-adik tahu ya nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia Padi itu menghasilkan beras Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara Karawang Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional Pertumbuhan padi dibagi menjadi tiga tahap besar adik-adik Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam satu malam di dalam air mengalir Supaya perkecambahan benih bersamaan Selanjutnya benih-benih itu ditanam di lahan sementara Petani juga mengairi, memberi pesticida dan pupuk pada tanaman ini Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah adik-adik Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam Sekam itu artinya kulit padi adik-adik Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya itu terlepas dari isinya Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam Yang disebut dengan beras yang kita konsumsi setiap hari yaitu nasi Nah dari bacaan tadi ada pertanyaan nih adik-adik Apa sih isi bacaan di atas tadi? Ya isinya adalah menceritakan tentang tahap pertumbuhan tanaman padi Lalu mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya karena sebagian besar itu masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok Nasi sendiri berasal dari beras, beras sendiri berasal dari padi Jadi tanaman itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh adik-adik? Nah padi tadi dapat tumbuh itu di daerah panas dengan curah hujan yang sangat tinggi Berapa lama proses tanaman tersebut? Dari tadi ya berkecamba sampai nanti panen Itu membutuhkan proses sekitar 110 sampai 130 hari Jadi 4 bulanan lebih tahap pertumbuhan padi berlangsung Apa yang dimaksud dengan gabah dari bacaan tadi? Nah gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi Nah itu tadi yang dimaksud dengan gabah Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan tadi Nah ini adalah diagram yang harus kalian isi tentang pertumbuhan padi Di sini Kak Citra sudah mempunyai contohnya ya ada gambarnya juga Pertama-tama benih padi itu direndam satu malam di dalam air Kemudian ditanam di lahan sementara Nah biji tadi akan tumbuh Akan tumbuh akar dan tunas menonjol keluar Lalu batangnya akan memanjang atau membentuk kecambah adik-adik Nah setelah kecambah itu sudah bertumbuh Lalu kita tanam Nah tanaman padi lalu berbunga hingga gabah matang Berkembang penuh, keras dan berwarna kuning Dan siap untuk dipanen Nah ini tadi adalah perkembangan atau pertumbuhan padi ya Dari awal sampai panen Nah ini prosesnya akan berulang-ulang lagi Karena dari gabah inilah nanti yang akan direndam lagi Lalu menjadi kecambah dan begitu seterusnya Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi Tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali Yang kedua menjaga lahan pertanian Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya Misalnya dijadikan untuk bangunan ya Mendidikan bangunan Nah itu nanti akan mengurangi lahan pertanian Dan otomatis produksi padi sendiri Produksi beras sendiri juga akan menurun adik-adik Lalu kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar Sampah akan menyebabkan banjir Nah apabila terjadi banjir Maka tanaman padi tidak akan tumbuh adik-adik Akan rusak Jadi petani tidak akan bisa panen Saluran air yang mengalir di sawah itu Harus dijaga agar tetap mengalir Nah kita juga tidak boleh menggunakan beras Berlebihan Jadi penggunaan beras yang tidak berlebihan Jumlah penduduk yang meningkat Akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi Jadi adik-adik kita juga harus berhemat dalam penggunaan beras ini Jangan kalian saat makan terus kalian tidak habis kalian buang Nah itu sayang sekali Ketika kalian mengambil makanan ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing Jadi jangan ambil banyak tapi nanti akhir-akhirnya sisa dan dibuang Jangan seperti itu ya adik-adik Penggunaan beras sesuai kebutuhan juga akan sangat membantu Untuk mempertahankan padi tetap bisa kita nikmati Amati gambar berikut ini adik-adik Tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut Nah ini adalah gambar di pantai Ini gambar pegunungan Ini gambar sawah Nah kita buat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut Di sini Kak Citra membuat 5 pertanyaan Adik-adik bisa membuat pertanyaan yang berbeda dengan Kak Citra Yang pertama apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai Nah apa saja nih adik-adik ya Di sini berarti ada nelayan ya Lalu pertanyaan yang kedua Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan Karena ya ini adik-adik di pantai sendiri Di laut sendiri itu banyak sekali ikan Nah ini makanya orang-orang di sekitarnya ya Pergi menangkap ikan dan kebanyakan menjadi nelayan Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan Nah ini yang gambar kedua Apa saja pekerjaan yang dilakukan penduduk di daerah pegunungan Nah untuk di daerah pegunungan sendiri itu pekerjaannya macam-macam ya adik-adik ya Ada yang pemetik teh, ada yang berkebun Lalu ada juga yang bercocok tanam Seperti itu pekerjaan mereka Lalu yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan Nah ini untuk gambar yang kelima Adik-adik bisa membuat pertanyaan yang berbeda dari Kak Citra Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut Nah kita akan mencari tahu apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini Gambar di pantai, di pegunungan, dan di dataran rendah Di sini Kak Citra menemukan yang pertama perbedaannya dari lokasi ketinggian Perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah Bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut Nah dataran rendah itu biasanya ketinggiannya di bawah 200 meter MDPL ya 200 di atas permukaan laut Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 MDPL Atau di atas permukaan air laut Itu ketinggiannya berarti lebih tinggi dataran tinggi adik-adik Lalu dari lokasi dan lingkungan sekitar Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan dengan lokasinya pantai Serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasinya itu sekitar pegunungan atau perbukitan Yang ketiga dari sisi ekonomi dan sosial perbedaannya Pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi Terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran dan juga bisnis Nah lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata Membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi lebih mudah Untuk dilakukan di dataran tinggi yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat di sekitar Lalu dari iklim dan cuacanya Nah dataran rendah itu cenderung panas adik-adik Jadi pantai itu pun panas ya Lalu kering juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi Suhu udara yang cenderung sejuk Maka semakin ke puncak adik-adik itu semakin dingin Namun memiliki curah hujan yang relatif rendah Meski demikian lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan perkebunan Karena memiliki unsur hara di dalam tanah yang sangat baik Lalu perbedaan kelima yang kasih telah temukan dari ketiga gambar tadi adalah Dari segi potensi pariwisata Nah biasanya kalau di dataran rendah itu potensi pariwisatanya itu berhubungan dengan lokasi pantai Yang akan rentan dengan erosi tanah Sedangkan untuk yang di dataran rendah ini juga dibangun lokasi-lokasi wisata khusus Seperti lokasi taman bermain, tugu dan sebagainya Sedangkan untuk dataran tinggi ya kita bisa berwisata di tempat-tempat yang ada Misalnya perkebinan teh dan lain sebagainya Nah bacalah teks berikut dan isilah tabelnya Kita akan baca dulu bahwa dataran sendiri dibagi menjadi pantai, dataran tinggi dan dataran rendah Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal Pantai yang landai, landai itu tidak terlalu dalam adik-adik Biasanya digunakan untuk obyek wisata Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut Nah dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, obyek wisata dan usaha perkebunan Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut Pada umumnya dataran rendah ini berada di pesisir pantai Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri Serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu Itu tadi tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah Nah kita akan lengkapi tabel seperti ini adik-adik Jadi aspek yang akan kita teliti adalah ciri-ciri, sumber daya alamnya, manfaatnya dan mata pencarian penduduknya Kalau pantai, ciri-cirinya itu berbatasan langsung dengan laut Sumber daya alamnya itu bisa ikan, rumput laut, kerang dan lain sebagainya Manfaatnya itu untuk pantai ini sendiri adalah untuk obyek wisata Dan mata pencariannya itu kebanyakan nelayan atau petani tambah Sedangkan untuk dataran tinggi, ciri-cirinya itu ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut Lalu sumber daya alamnya adalah tanaman, sayuran dan buah-buahan Manfaatnya biasanya juga dijadikan obyek wisata, tempat peristirahatan dan perkebunan Nah mata pencariannya biasanya adalah petani dan pekebun yang suka melola perkebunan Sedangkan ciri-ciri dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut Lalu sumber daya alamnya biasanya hewan ternak, sayuran dan buah-buahan Lalu manfaatnya yang bisa kita ambil dari dataran rendah ini bisa digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternak